Kita lanjutkan pemirsa untuk menunjang kesehatan masyarakat, terutama masyarakat kecil. Partai Perindo menggelar sebuah turnamen bola volley di Tanggerang, Selatan, Banten. Tujuannya agar menjaga pola hidup sehat masyarakat. Selain itu, Partai Perindo juga tidak lupa untuk melakukan spoking di ratusan rumah kelurahan Cikokol, Kota Tanggerang. Layaknya atlet profesional, puluhan ibu-ibu ikut berlaga dalam turnamen bola volley kaum emak-emak yang diselenggarakan oleh Partai Perindo di Ciputat Tanggerang, Selatan, Banten. Meski tim volley kaum emak-emak ini diisi oleh ibu rumah tangga, namun mereka mampu menampilkan permainan apik. Pertandingan pun berlangsung seru, terutama saat partai final digelar. Turnamen ini diikuti sembilan tim dari tujuh kecamatan di Kota Tanggerang, Selatan, yang terbagi menjadi dua grup. Tim menjadi juara satu, dua, dan tiga. Diberikan piala dan sejumlah uang tunai oleh Partai Perindo sebagai apresiasi semangat mereka. Tujuannya agar mengkampanyekan pola hidup sehat yang salah satunya adalah dengan berolahraga. Partai Perindo merupakan suatu arti nyata dan perindo untuk memberikan ibu-ibu ini suatu manfaat pesehatan dan juga kompetisi antara mereka. Selain itu, untuk mengkampanyekan hidup sehat, kader Partai Perindo juga melakukan fogging di ratusan rumah di RW 13, Kelurahan Sikokol, Kota Tanggerang. Kader Partai Perindo memfogging dalam rumah hingga jalannya. Kesehatan masyarakat, terutama masyarakat kecil, merupakan salah satu prioritas Partai Perindo. Harapannya, alek dari Partai Perindo bisa membawa perubahan jika nanti terpilih. Timain News melaporkan.